Perkembangan bagus, saya melihat semakin banyak yang ingin mendirikan usahanya di Bukotan Nusantara. Tadi kita telah melakukan peletakan batu pertama Hotel Jamburuwo, Hotel dan Resort ini adalah Hotel dan Resort yang ke-6. Dan kita harapkan semuanya bisa segera memulai dan menyelesaikan pembangunannya secepat-cepatnya. Dan juga selain itu tadi ada dari POS Indonesia dan bekerjasama dengan Bina Karya juga membangun Logistic Hub di Bukotan Nusantara. Ini juga saya kira sesuatu yang beda, yang melengkapi kekurangan yang belum ada. Artinya urusan logistik sekarang sudah ada yang menangani, yaitu POS Indonesia dan Bina Karya. Dan juga ini akan groundbreaking lagi LPS, Lembaga Penjamin Simpanan, yang juga segera akan memulai pembangunan kantornya di Bukotan Nusantara. Bagus, ada tambahan-tambahan yang belum ada saya kira akan menambah fasilitas, menambah akomodasi bagi tamu-tamu yang akan berkunjung ke Bukotan Nusantara. Dan saya optimis, insya Allah, di 17 Agustus 2024 kita akan bisa melakukan pacara Hari Kemerdekaan Pembangunan Indonesia di Bukotan Nusantara. Selain hari ini ada berapa proyek lagi Pak yang mungkin akan digunjukkan ke depannya Pak, yang sudah masuk atau mungkin sudah tertarik Pak? Hari ini 8, bulan depan mungkin antara 8 sampai 10 lagi, jadi terus setiap bulan ada terus. Karena memang sebetulnya yang antri banyak hanya akan perlu juga diverifikasi, perlu disaring agar sesuai dengan kebutuhan yang ada di Bukotan Nusantara. Ada yang akan masuk, misalnya untuk komen center itu dari luar, tapi juga belum diputuskan oleh Kepala Autorita. Nanti ditanyakan ke Kepala Autorita atau Bukotan Nusantara. Timnas untuk membangun sebuah tim yang baik itu memerupakan waktu. Yang saya senang tim kemarin itu kita adalah rata-rata usia itu paling muda dari Indonesia. Karena di bawah 24 tahun, saya kira bagus sekali dalam jangka menengah dan panjang. Dan saya melihat kemarin mainnya juga sangat bagus, tetapi ya bola itu bundar, kadang bisa menang, kadang bisa kalah. Biasa dalam sepak bola. Kita lihat nanti berikutnya dengan Vietnam. Terima kasih. Terima kasih.